Kita ke informasi olahraga sederhana lebih dari seribu atlet di karate, maksud kami di Kalimantan Barat mengikuti ajang turnamen karate terbuka yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang. Kejuaraan karate terbuka tersebut dilaksanakan Federasi Olahraga Karate DO Indonesia 4Ki Kabupaten Bengkayang tersebut sebagai ajang pemanasan atlet untuk mengikuti PORPROF Kalibara Tahun 2022. Kejuaraan terbuka ataupun turnamen karate oleh 4Ki Bengkayang tersebut dilaksanakan dalam waktu 3 hari dan dimulai pada Rabu pagi tadi. Kejuaraan terbuka ini menjadi turnamen dengan jumlah peserta terbanyak 1.120 atlet, mulai dari anak-anak sampai veteran. Ketua 4Ki Kabupaten Bengkayang Rudy menunturkan kejuaraan tersebut merupakan kejuaraan perdana pasca pandemi COVID-19. Dan pelaksanaan turnamen berjalan lancar. Ketua KONI Kabupaten Bengkayang Mardian Ciaherman menunturkan kejuaraan terbuka tersebut dapat dijadikan sebagai sarana mencari atlet berbakat dan berprestasi yang dapat dibawa pada pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat pada November 2022 mendatang. Berhenti dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, kami berterima kasih atas dikungan dari pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan pihak-pihak yang terkait. Tentu pelaksanaan ini menurut saya menyimpulkan itu berjalan dengan lancar. Ketua KONI PORPROP mudah-mudahan dengan hasil ini kita berharap karate-karate Kabupaten Bengkayang baik dari 6 perguruan ya. 6 perguruan bisa bersaing sehingga nanti hasil ini memang kita siapkan untuk PORPROP di bulan 11. Kejuaran karate terbuka tersebut dipusatkan di kantor Bupati Bengkayang dengan atlet yang hadir dari kota Pontianak, kota Singkawang, Kapuah Sulu, Melawi, Sintang, Landak, Mempawah, Kuburaya, Sambas dan sejumlah kabupaten lainnya di Kalbar dan kejuaran tersebut diikuti oleh sejumlah perguruan karate yang terdaftar di Forki.